Intro Hari ini kita akan makan yang pedas-pedas lagi Pokoknya hari ini kita akan makan di Sambal Seruit Indonesia Ini pokoknya udah ada di Google Map Kita makan hari ini disini Let's go! Ini buat temen-temen yang kangen sama Lampung Terutama kulinerannya ya Kalian gak usah jauh-jauh pulang dulu ke Lampung Karena di Jakarta tuh udah ada rumah makan khas Lampung Ini gue kasih tau nih Ini adalah Sambal Seruit Indonesia Rumah makan dengan cita rasa khas Lampung Yang mengangkat konsepnya ruit Atau tradisi makan bersama masyarakat khas Lampung Nah jadi konsepnya ruit ini dengan aneka ikan bakar Yang dipadukan dengan lelapan rebus Dan mentah dengan sambal rampai khas Lampung Yang disajikan secara fresh di dalam cobek yang besar Hari ini gue diperkenalkan lagi dengan cara konsep makan khas Lampung Enak banget sih ini Gue yakin kalian juga pasti ngilir liatnya sih Terutama dari Sambal khas rampainya ini Pedasnya udah pasti Seger, asin, gurihnya juga dapet Dan ini ada sedikit sentuhan terasi Itu makanya tuh gue kayak nikmat banget gitu Ini untuk semua lelapanya juga fresh dan komplit banget ini Nah untuk ikannya ini gue pilih ikan gabus untuk hari ini Gak cuman ikan gabus Di sini juga banyak varian ikan lainnya Seperti nila, gabus, gurame, bawal, kue Ini ikan gabusnya enak banget loh Ikannya cukup besar Dagingnya tebel Sedikit manis, pedas, asin Perfect sih Menurut gue ini sempurna sih Ada nasi, sambal, lalapan, lauk Nah gak cuman disitu gue juga pesen menu lainnya Ini adalah pindang patin Ini gue kira rasanya kan amis Nata gak lebih kesegar dan gurih Ini segarnya dari asam jawa dan nanas Ini enak banget ini Kalau kesini jangan lupa nih Ikan bawal bakarnya juga jangan kelewat nih Rasanya tuh asin gurihnya tuh cukup tebel Ada aroma semokinya Dan tingkat kematangannya tuh pas banget Makanya pake sambal mangga udah perfect gitu Dan disini juga ada menu pepesnya Seperti pedak, teri, dan lain-lain Dimana pernah sarankan buruan pokoknya Kesambal serwit Indonesia Tenang mereka udah ada dua cabang nih Di Jakarta dan di Tanggerang Selamat mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba